Intro Video ini memperlihatkan KRI, kapal perang Republik Indonesia, Jip Tadi 381 ditabrak dengan sengaja oleh kapal Vietnam di Laut Natuna Utara. Insiden itu dilaporkan terjadi di perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara pada Sabtu 27 April 2019 pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian bermula saat KRI Jip Tadi 381 melakukan penegakan hukum terhadap kapal ikan Vietnam BD-979 yang sedang melakukan penangkatan ikan secara ilegal. Di saat yang bersamaan muncul dua kapal dinas diduga kuat dari Vietnam yang mendekat dan mencoba melakukan penghadangan proses penangkapan tersebut. Tangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Yudo Markuno dalam keterangannya mengatakan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap kapal ikan Vietnam sudah sesuai prosedur. Namun pihak Vietnam juga mengklaim perairan tersebut adalah wilayah miliknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.